Hai co-friends, jika kita melihat soal seperti ini, maka pertama-tama kita substitusikan x-nya 0. Dipoleh pembilangnya antara akal 4 yaitu 2, dikuan 2 adalah 0, lalu akal pangkat 3 dari 8 dikuan 2 adalah 0 juga. Maka bentuknya adalah bentuk tak tentu. Maka kita akan mengalihkan akal sekawan baik di pembilang maupun pejebut. Kita harus mengetahui bahwa A pangkat 3 dikuan B pangkat 3 sama dengan A dikuan B dikalikan dengan A kuadrat tambah AB ditambah dengan B kuadrat. Lalu A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A bin B dikalikan dengan A ditambah dengan B. Oke, maka kita langsung saja kita tuliskan limit x menuju 0 dari akal 4 ditambah dengan x dikuan 2 dibagi dengan akal pangkat 3 dari 8 ditambah x dikuan 2. Kita akan gunakan sifat yang kedua terlebih dahulu, yaitu kita kalikan dengan ini adalah akal 4 ditambah dengan x ditambah dengan 2. Dibagi dengan akal 4 ditambah dengan x, lalu ditambah dengan 2, jadi seperti ini. Lalu kita gunakan sifat ini, di mana misalkan saja ini adalah A, maka kita boleh akal pangkatnya adalah, kita lihat yaitu akal pangkat 3. Kita tulis pelan-pelan, yaitu akal pangkat 3 dari 8 ditambah x. Kurang kuadrat, A kuadrat ditambah dengan AB, yaitu ini dikalikan dengan ini, yaitu 2 dikali akal pangkat 3 dari 8 ditambah x. Lalu ditambah dengan B kuadrat, yaitu 2 kuadrat, yaitu 4. Kita akan kalikan baik di pembilang maupun penyebut sehingga tidak mengubah nilainya. Kita tuliskan akal pangkat 3 dari 8 ditambah x kurang kuadrat, ditambah 2 dikali akal pangkat 3 dari 8 ditambah dengan 4, seperti ini. Lalu selanjutnya kita tuliskan limit x menuju 0. Ini dan ini kita akan gunakan sifat ini, yaitu A kuadrat dikurangkan dengan B kuadrat. Maka ini kuadrat kita harus mengetahui bahwa akal pangkat, misalkan saja akal pangkat A dikuadratkan sama dengan A. Maka kita boleh hasilnya adalah 4 ditambah dengan x dikurangkan dengan 4, seperti ini. Lalu dibagi dengan kita biarkan saja ini, yaitu menjadi akal 4 ditambah x ditambah 2. Lalu selanjutnya yang ini, yang pembilang ini kita biarkan, yaitu akal pangkat 3 dari 8 ditambah x kurang kuadrat, ditambah 2 dikali akal pangkat 3 dari akal 8 ditambah x ditambah dengan 4. Lalu penyebut C ini kita gunakan numus yang A pangkat 3 dikurangkan dengan B pangkat 3, karena kita lihat bahwa akal pangkat 3 dari A dipangkatkan dengan 3 adalah A. Maka kita bisa tuliskan menjadi 8 ditambah x, langsung saja 8 ditambah x dikurangkan dengan 2 pangkat 3, yaitu 8. Dimana ini adalah kita tuliskan ulang menjadi limit x menuju 0 dari 4 ditambah x dikurang 4 adalah x. Dikalikan dengan ini, kita tulis ulang menjadi, seperti ini, lalu dibagi dengan, ya ini adalah akal 4 tambah x ditambah 2, lalu 8 tambah x dikurang 8 adalah x. Kita sederhanakan, ini dibagi ini sama dengan 1. Lalu terakhir kita substitusikan x-nya sama dengan 0. Kita peroleh akal pangkat 3 dari akal 8 ditambah 0 kurung kuadrat ditambah 2, dikali akal pangkat 3 dari 8 ditambah 0 ditambah 4. Lalu dibagi dengan akal 4 ditambah 0 ditambah dengan 2. Kita boleh akal pangkat 3 dari 64 ditambah 2, dikali akal pangkat 3 dari 8 ditambah 4, dibagi dengan akal 4 ditambah dengan 2. Dimana akal pangkat 3 dari 64 adalah 4, ditambah 2 dikali akal pangkat 3 dari 8 adalah 2, lalu ditambah dengan 4, dibagi akal 4 2 ditambah dengan 2. Kita boleh 4 tambah 4 tambah 4 adalah 12, lalu dibagi dengan 4, sehingga kita boleh hasil akhirnya adalah 3. Sehingga kita boleh jawaban yang benar adalah E. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.